Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan saya Sebihanus Channel Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan janji saya Pada video yang lalu bahwa saya akan Membuat tutorial berkaitan dengan teknik-teknik Pembuatan kriah Nah untuk segmen ini saya akan menyampaikan tutorial Berkaitan dengan teknik cara membuat pot sabut kelapa Jadi pot sabut kelapa ini Ini merupakan media pengganti akar pakis Yang sudah sangat teruji Di sini saya membuat contoh membawa Ini adalah jenis katlea Sangat subur ya Sangat subur sekali Ini menggunakan media Kokopiber atau serat dari kulit kelapa Yang saya buat Dalam bentuk pot segimpang Jadi kalau ada Informasi berkaitan dengan Penggunaan serat kelapa yang tidak cocok dengan tubuh-tubuhan Itu hoax Pada faktanya saya telah membuktikan Dengan cara uji coba Kemudian beberapa kali saya menggunakan Bahkan saya sudah menggunakan terus-menerus ya Artinya Membuktikan bahwa Serat kulit kelapa sangat cocok untuk Media tanam anggrek Sebagai mana contoh di Thailand Di sana petani anggrek Menggunakan kulit sabut kelapa Sebagai media tanam Ada yang dalam bentuk utuh Kelapa hanya dibuat Diambil batoknya Kemudian dikasih lubang Bawahnya dibor Kemudian untuk menanam anggrek Ada juga yang dibuka Seperti membuka kulit kelapa Begitu nanti dikembalikan lagi Nah seperti itu Ada juga Dalam bentuk lain Ya Bermacam bentuk Nah disini Saya akan Menyampaikan tutorial Berkaitan dengan Cara membuat Pot Dari bahan Sarabut kelapa Atau yang dikenal dengan Nama Koko Kiber Atau kalau orang Jawa Timuran Menamakan Kawul Jadi bahannya Ini kawul Ini kawul nanti Yang akan dimasukkan Ke Sebagai media Untuk membuat Kod Anggrek Sebelum Saya lanjutkan Saya ucapkan selamat datang Bagi Pemirsa Sogian News Channel Yang baru Pertama kali melihat Silahkan ya Untuk subscribe Kemudian like Dan komen Silahkan Tinggalkan pesan Di kolom deskripsi Kalau ada Hal-hal yang Berkaitan dengan Tenis Yang perlu ditanyakan Atau konfirmasi Dan lain sebagainya Baik Pemirsa Sogian News Channel Nanti ada Beberapa segmen Karena ini Durasinya panjang Nanti saya Buat Ada Part 1 Itu adalah Cara merangkai Kemudian Part 2 Cara mengisi Kemudian Part 3 Finishing Karena ini Durasinya agak panjang Jadi nanti saya Buat Per part Artinya Per Penggalan Oke Jangan skip Video ini Dan ini Karena Video ini Sangat penting Saya Menggunakan Situasi yang Serba putih Ini Bukan apa Tujuan saya Supaya Para pemeriksa Tidak Salah fokus Tidak ada Benda-benda lain Yang bisa Mengganggu Konsentrasi Sehingga Saya menggunakan Tempat untuk Saya membuat konten Seperti ini Tujuannya adalah Karena ini Berkaitan dengan teknis Jangan sampai Pemirsa Salah fokus Kemudian Tidak konsentrasi Karena melihat Barang-barang lain Oke Demikian Coba Lanjut Kita Ke Selanjutnya Baik Para Pemirsa Sobiyanis Channel Pada Kesempat ini Berkaitan dengan Sobiyan Kria Jadi Ini adalah Rubriknya Rubrik Kria Atau Kerajingan Tangan Sebelum saya Memulai Saya Akan memberi Beberapa Semacam Supporting Jadi Untuk Membuat Sesuatu Di dunia ini Sebetulnya Kuncinya Hanya Satu Berani Menyontek Atau Meniru Jadi Contoh saja Dengan Dengan Pot ini Kalau Mau Membuat Pot ini Dengan Sama Seperti Ini Tinggal Kalian Beli Sanya Pot Kemudian Bongkar Kemudian Pasang Ulang Seperti Pada Pasang Bongkar Hasilnya Sama Sambil Contoh Lagi Kalau Kalian Ingin Membuat Kursi Yang Bagus Pertama Adalah Ikuti Dan Tiru Cara Tukang Mengerjakan Yang Kedua Ukurannya Persis Seperti Yang Tukang Mengerjakan Maka Hasilnya Akan Sama Ini Dunia Ini Urusan Dunia Jadi Kalau Mau Berhasil Dan Sukses Urusan Dunia Tinggal Nyontek Saja Contoh Lagi Kalau Mungkin Ada Orang Yang Ingin Membuat Baju Tetapi Tidak Punya Kampilan Satu Saja Kucinya Keberanian Untuk Meniru Beli Satu Buah Baju Kemudian Dibongkar Jahitannya Dibongkar Ulang Kemudian Setelah Dibongkar Ulang Dari Awal Membongkar Itu Dicatat Ini Bagian Ini Yang Dibongkar Dan Seterusnya Jahitannya Itu Kemudian Persis Dikembalikan Pada Saat Pembongkaran Maka Anda Sudah Bisa Membuat Baju Untuk Pola Tinggal Ikuti Saja Beli Baju Bongkar Polanya Sama Beli Kain Ukur Sama Seperti Pola Itu Saya Pastikan Itu Akan Sama Hasilnya Contoh Saja Ada Anak Saya Yang Di Bidang Otomotif Begitu Sudah Masuk SMP Saya Beri Kebebasan Dia Untuk Berekspresi Di Permesinan Mesin Motor Saya Hanya Berpesan Saja Kamu Bungkar Dari Mulai Bungkar Kasih Nomor Supaya Tidak Keliru Masukkan Plastik Yang Berbeda Dikasih Tanda Sampai Akhir Kemudian Kembalikan Lagi Dari Nomor Yang Baut Ini berkata Baut Baut Karena Ini Dalam Raka Latihan Kembalikan Dari Mulai Yang Terakhir Kemudian Sampai Terakhir Baut Yang Terakhir Yaitu Yang Nomor Satu Maka Anda Sudah Bisa Membongkar Mesin Sederhana Sekali Tapi Tidak Semua Orang Punya Kemampuan Untuk Seperti Itu Nah Itu Hanya Kiat Saja Hanya Sebagai Supporting Saja Bagi Teman Teman Yang Ingin Berbira Swasta Bekerja Menggaji Dirinya Sendiri Atau Menghasilkan Sesuatu Yang Bisa Dijual Untuk Menjadi Penghasilan Oke To the point Sekarang Langsung Ke Teknik Pembuatan Kotanggrek Jadi Yang Pertama Kali Adalah Membeli Ram Kawat Ini Ukuran 3 4 Jadi Kalau Ram Kawat Ukuran 3 4 Yang Paket PVC Yang Tidak Berkarat Dia Dilam Visi Plastik PVC Kemudian Yang Kedua Membuat Pola Ini Membuat Pola Seperti Ini Membuat Pola Yang Besar Ini Adalah Pola Yang Lingkar Luar Lingkar Luar Ini Yang Besar Kemudian Yang Kecil Ini Untuk Bagian Lingkar Dalam Lingkar Dalam Ini Yang Kecil Kemudian Yang Persegi Empat Ini Nanti Adalah Untuk Bagian Bawah Bagian Bawah Jadi Seperti Ini Ya Jadi Hanya Terhalang Kawat Karena Untuk Anggrek Memang Dia Harus Poros Air Harus Turun Karena Nanti Dia Akan Si Akar Dia Akan Mencengram Ke Samping Kiri Kanannya Dari Bidang Kot Ini Kemudian Mungkin Ada Teman-teman Yang Mengalami Keselitan Polanya Itu Bagaimana Polanya Saya Sarankan Anda Beli Satu Saja Sebagai Model Beli Satu Di Toko-toko Pertanian Di Jawa Banyak Sumatera Banyak Sulawesi Kalimantan Banyak Di Papua Juga Banyak Kemudian Dihitung Berapa Lopang Bagian Luar Kemudian Bagian Dalam Berapa Lopang Berapa Kolom Kemudian Tingginya Berapa Kolom Nah Setelah Mengetahui Itu Maka Anda Sudah Pasti Bisa Membuat Pola Nah Kemudian Hasil Polanya Dipraktekan Seperti Ini Jadi Sama Ini Sama Dia Kelebihan Satu Satu Ini Satu Kolom Karena Ini Fungsinya Nanti Untuk Dilipat Dilipat Harus Lebih Harus Lebih Seperti Ini Itu Nanti Dilipat Kedalam Yang Bawahnya Pas Nah Ini Seperti Ini Ujungnya Ujungnya Ini Disisakan Ya Ujungnya Disisakan Karena Nanti Akan Menjadi Pengait Pengancing Dia Dia Akan Mengancing Posisinya Ini Seperti Ini Jadi Satu Kolom Dikasih Mati Untuk Ini Nanti Tinggal Dilipat Kedalam Lipat Kedalam Jajinya Nanti Dia Lingkaran Langsung Saja Seperti Ini Lipat Kedalam Oke Lipat Kedalam Setelah Seperti Seperti Ini Nanti Tinggal Di Kancing Untuk Mengancing Tentunya Menggunakan Tang Atau Pakai Tangan Juga Bisa Karena Ini Juga Lentur Oke Seperti Seperti Ini Oke Jadi Satu Fase Untuk Pembuatan Bingkai Bagian Luar Sudah Jadi Kemudian bingkir bagian dalam Bingkir bagian dalam Yang di bawah Yang bagian bawah Nanti ini disisakan Satu kolom Tapi kawat bagian bawah Dibuangkan Jadi ini menjadi kaki Kemudian ujungnya disisakan juga Kalau Anda beli satu untuk model Dihitung bagian dalam jumlahnya berapa Contoh ini cara menghitungnya Ditandai dengan jempol Mulai dari sini Satu, dua, tiga, empat Lima, enam, tujuh, lapan Sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas Empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas Berarti delapan belas kolom Ini jumlahnya delapan belas kolom Seperti tadi Sama polanya Seperti ini Terus dilipat Untuk melipat ini Bisa dibantu dengan tang Tang seperti ini Seperti ini Biar tangannya tidak luka Oke Jadi lingkar yang bagian dalam Sudah jadi Kemudian Pemasangan Yang bagian dalam Itu tinggal Ini didorong saja Didorong Oke Dorong Dorong Oke seperti ini Oke seperti ini Nah kemudian Disisakan Sama seperti Seperti itu Pengait tadi Disisakan Nanti ini dikancingkan Dikancingkan ke bagian luar Jadi ini ada Kolom yang digunting Disisakan Ini adalah untuk Ngancing Supaya tidak Kebablasan Oke Kancing semua Satu fase Sudah selesai Tinggal Pasang kolom Kolom yang tengah Tinggal pasang saja Sama rata Seperti ini Kemudian ada Sisa ini Tinggal dilipat saja Nah seperti ini Ini dilipat Lipat Mengait Mengaitkan ya Mengaitkan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Sudah jadi kerangka Tinggal mengisi Ini sudah jadi Tinggal mengisi saja Oke Lanjut Nah Setelah jadi seperti ini Ini sudah jadi kerangka Tinggal mengisi dengan Ini Koko fibernya Atau Serabut kelapa Serabut kelapa ini Tidak harus dengan mesin Manual juga bisa Jadi kulit kelapa Direndam dulu Satu sampai dua malam Kemudian dipukul-pukul Pakai paru Setelah memuat Dibuatkan Sisir Taku Tiga saja Tidak usah banyak-banyak Tinggal dikerok Maka nanti Yang pendek-pendek Akan tercabut Seperti ini Yang panjang-panjang Akan tinggal Nanti untuk Bahan yang lain Sapu Atau sulak Atau keset Atau sikat Cuci Dan lain-lain Nah ini yang Yang pendek-pendek Ini jadinya seperti ini Oke Tinggal Dimasukkan saja Dimasukkan saja Masukkan yang rata Sudutnya Rata Seperti ini Dimasukkan seperti ini Dibantu dengan Bilah kayu Papan yang pipinya Ditusuk Agar padat Oke Seperti ini Nah Untuk Agar Kalau mengisi Dengan seperti ini Ini memang Tidak Tidak Apa Tidak bisa padat Sekali Dan rapi Bisa dibantu Dengan Alat kerja Ini saya Buat Ini mal Mal Untuk Pembuatan Ini Masuk Pas ya Ukurannya Pas Oke Jadi Jadi Masukkan seperti ini Jadi dengan Menggunakan mal Maka pada saat Mengisi Bahan bakunya Dia akan Bisa Lebih Rapi Lebih rapi Dan Padat Nanti pada Segmen lain Nanti saya Akan Buat Tutorial Cara Membuat Mal Ini Tapi Yang Terpenting Adalah Pada saat Ini Ada Gambaran Cara Membuat Pot Anggrek Yang Bulat Seperti Caranya Oke Diisi Terus Sampai Penuh Bagi teman-teman Yang Belum Punya Pekerjaan Silahkan Membuat Ini Dan Ini Bisa Menghasilkan Rupiah Bisa Dijual Jadi Polanya Seperti Itu Tadi Sangat Mudah Oke Para Pemirsa Setelah Setelah Penuh Seperti Ini Tinggal Dicabut Ini Didorong Ke Bawah Didorong Ke Bawah Ya Maka Sudah Jadi Pot Anggrek Sudah Hampir Jadi Nah Tinggal Merapikan Bagian Atas Cara Ini Saya Untuk Ida Saya Membuat Model Sendiri Ya Bagian Bawahnya Lain Daripada Yang Lain Seperti Ini Nanti Bisa Dibandingkan Dengan Yang Dijual Di Tuko Dan Dia Akan Lebih Rapi Kemudian Tinggal Melipat Yang Bagian Atas Itu Caranya Digunting Digunting Per Kolom Kolom Setelah Bagian Atas Digunting Tinggal Melipat Melipat Kedalam Melipat Kedalam Oke Ini Daripada Kulit Kelapa Banyak Menjadi Sampah Bisa Dimanfaatkan Menjadi Pot Anggrek Sangat Simple Kemudian Untuk Lebih Kencang Dalamnya Dijahit Dengan Senar Dijahit Biasa Saja Sesuai Dengan Selera Atau Kahlian Masing Masing Oke Jadi Sangat Simple Cara Membuat Pot Anggrek Yang Bulat Jadi Untuk Ototirial Tadi Ini Adalah Cara Saya Karena Saya Tidak Pernah Belajar Dengan Orang Saya Tidak Pernah Meniru Tapi Saya Membuat Eksperimen Sendiri Atau Alias Otodidak Jadi Hasilnya Seperti Ini Pasti Semua Orang Akan Bisa Karena Mudah Sekali Dan Ini Bisa Menjadi Pekerjaan Baru Untuk Pemirsa Sobihan Channel Oke Demikian Dulu Segmen Pertama Atau Part Pertama Cara Membuat Pot Anggrek Sabut Kelapa Demikian Semoga Pernampaan Ini Perhatian Sampai Bukal Lagi Perusahaan Datang Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Lagi Sampai Tari Pertama Terima kasih.